Selamat datang kembali di channelnya Audio Desa guys Oke guys, di konten saya kali ini saya akan membuat satu buah alat ya guys Satu buah alat anti-jeglek yang super kuat, super hemat Lagi-lagi saya akan buat menggunakan stop kontak ini guys Ini adalah stop kontak biasa yang banyak sekali di pasaran ya Mau di toko elektronik ataupun di toko online Banyak sekali stop kontak seperti ini ya guys Ada yang 4 lubang, 5 lubang, 6 lubang Ada juga yang 1 lubang ya guys Oke guys, langsung saja kita praktekan gimana cara membuat stop kontak yang hemat listrik Dan juga anti-jeglek dan juga utamanya super kuat ya guys Dan di video konten saya kali ini, di akhir video saya akan mengujinya ya guys Dengan wattmeter dan juga ampermeter Dan juga saya akan mengujinya dengan lampu Philip ini, ini bohlam nih guys nih Ini bohlam ya, ini 100 watt nih guys nih Meskipun tulisannya sudah pudar tapi ini Benar-benar 100 watt tuh ada tuh guys tuh di pinggir tuh 100 watt, ini benar-benar nyala nih guys nih Saya nyalain dulu ya Nah ini benar-benar nyala ya Si lampu bohlam ini ya guys Dan juga saya akan menggunakan Alat berat ini adalah blender ya guys Ini adalah blender dengan 190 watt kalau kagak salah ya guys Dan akan diuji langsung pakai wattmeter Dan langsung dibuat ke sini ya guys Oke langsung saja ya, biar tidak tunggu lama-lama Tidak banyak cerita, selalu berkata-kata yang kurang bermakna Tapi ini saya akan membuatnya real ya Bukan hoax ini nyata Oke, nah bila mempunyai stop kontak seperti ini Kalau ada kabelnya, ya syukur Kalau tidak ada kabelnya, ya harus pakai kabel begitu guys Nah, kita bongkar dulu guys nih Seperti ini nih Kita bongkar ya Kalau tidak dibongkar kan tidak ketahuan dalamannya Kalau sudah dibongkar mah udah kelihatan guys Begitu Nah Nah, bila dibongkar dalamannya seperti ini ya guys Nah, setelah ini dibongkar Ini sangat mudah, sangat ringan ya Kamu ambil salah satu kabel ya guys Bila sudah ada kabelnya seperti ini Ambil salah satunya ya Yang ini sisakan Yang ini ambil Boleh juga yang ini disisakan Boleh yang ini yang diambil ya Kabel yang ini, oke Nah, saya mengambil yang ini ya guys ya Satu aja nih guys Ambil satu nih, seperti ini ya Langsung dari stacker nih Oke Mantap sekali Setelah ini sudah dibongkar dan sudah diambil kabelnya Kamu sediain adalah Satu buah kapasitor bekas Ini adalah kapasitor bekas guys Bekas pompa air celub ya Atau juga bisa teman-teman Membelinya di toko spare park Ataupun di toko online Dengan ukuran 20 mikro Seperti ini ya 20 mikro 400 pol Atau 450 pol ya Oke Nah, kapasitor ini sangat bermanfaat ya guys Sangat bermanfaatnya akan saya buatkan Menjadi alat super canggih Anti-jeglek Super hemat Dan juga kuat ya guys Utamanya ya guys Nah Dan langsung diuji utamanya ini Pakai alat-alat ini ya Biar kelihatan real Tidak disangka huak Begitu guys Oke Satu kapasitor sudah Ada di sini Lalu juga kamu harus sediain lagi Satu buah kapasitor lagi ya guys Dengan ukuran 12,5 Boleh juga sama ya Dua seperti ini ya Nah Kapasitor seperti ini Ini sama ukurannya ya guys 400 pol nih Cuman bedanya mikro Warnanya Mikronya aja ya guys Ini hanya 12,5 mikro Tapi boleh mempergunakan Kalau ada dua biji Seperti ini Yang 20 mikro Itu lebih bagus lagi ya guys Oke Setelah dua bahan Ini tersedia Atau tiga bahan Dengan setok kontaknya Kita langsung rakitkan Nah guys nih Cara merakitkannya Begini guys nih Ini kan Tidak ada polaritasnya Alias Tidak ada kutub Bagian positif Bagian negatif Kamu tinggal sambung Salah satunya aja ya guys Mau yang ini boleh Mau yang ini boleh Nah sambung Salah satunya aja nih Kamu masukkan ya Di setok kontak ini Nih saya mengambil Yang ini aja ya Kalau yang ini juga bisa Gak apa-apa ya Yang penting diambil Satunya aja nih guys nih Nah ini diambil Seperti ini Lalu kamu masukkan ya Ke bekas kabel Yang ini tadi ya Yang dicopot nih Nah Dimasukkan seperti ini ya Nah Kalau sudah dimasukkan Seperti ini Ini udah beres Oh belum Ini harus ditutup guys Kalau tidak ditutup Takutnya terum Nanti ngerenyet Kalau ngerenyet Wah itu bahaya Rambut bisa rontok Alias keriting guys Tapi kalau kecil-kecil Bisa lah Untuk tambah rematik Cenah Memuncuk bahasa Gaul Nama Bahasa gaul Apa bahasa ripuhnya guys Oke langsung saja ya guys Nah setelah ini dipatenkan nih Ini langsung diberdirikan Lalu Si kapasitor ini Kamut langsung tancap disini Meskipun ini Membeli Tapi ada kabel begini Ini tinggal disambungkan saja Kesini satu Kesini satu Si dua kabel ini ya Tapi ini kebetulan Ada soketnya seperti ini Ini tinggal ditancap Tuh guys Tuh Biar mempermudah ya Tidak tunggu lama-lama Begitu melihat Perakitannya Nah setelah ini sudah Lalu si kabel yang ini Yang dicopot dari sini Ini sambungkan ke Kabel yang ini Satunya lagi ya Ini nyambung ya Dari sini Nyambung ke sini Sama saja ya Dari sini Nyambung ke sini ya Nah begini Proses pembuatannya Dan kita akan langsung Sambung ini guys Nah ini disambung langsung Nah Biar ini aman terkendali Tidak tersengat Tidak tersengat listrik Ini harus pakai solasi Kalau tidak pakai solasi Ini bahaya Saya juga takut Kalau pesetrum ya Bisa almaidah Alias almarhum Kan kalau almarhum itu Repot guys Nah Kita solasi dulu ya Ekstrim ya Tidak usah pakai gunting-gunting Langsung dipetik saja ya Sudah putus Begitu guys Nah oke Ini sudah jadi guys Aratnya ini Kita langsung uji coba ya Langsung uji coba Pertama-tama Kita pakai wattmeter dulu ya Kita lihat nih Bersama-sama nih Saya nyalakan wattmeternya Di posisi di 0 Wattmeter ya Oke Kita tancap yang aslinya dulu ya guys Sebelum Memakai alat ini guys Yang aslinya dulu nih Nah Ini sudah masuk ya Sudah masuk setok kontak saya Nah Ini yang aslinya guys Kita lihat ini Lampu pijar 100 Watt nih guys Bisa terbaca disini 77,2 ya 77 Watt ya guys 77 Watt Nah Kita cabut kembali 77 Watt ya Ingat ya guys 77 Watt Di posisi 0 kembali ya Nah Lalu kita mempergunakan alat ini guys Terdolong ya Saya balikan ke sini Biar kelihatan ya Biar Kelihatan wattmeternya nih guys Nah Lalu kita tancap yang ini ya Alat ini nih Nah Tancap di setok kontak yang ini Dan ini sudah menempel ya Dua alat ini Lalu ini dimasukkan guys Ntar dulu ini hidupin dulu Wattmeternya ya Di posisi 0 Nih Nah Ini posisi 0 ya guys Dan kita langsung tancap Si lampu bohlam ini Yang ukuran 100 Watt tadi ya Tadi terbaca Disini langsung 77 Watt ya Nah Disini terbaca 74 Watt 74 Watt Berarti selisih 3 Watt Ini hemat Anti jeglek Sekaligus Bisa menghemat ya guys Karena Hanya termakan 74 Watt Jadi sisanya 3 Watt Kan lumayan 3 Watt juga ya guys Meskipun memakai Lampu pijat Seperti ini ya guys Oke Nah Ini sudah guys Kelihatan ya Di hemat energinya Kayak begitu ya guys Dan kita akan langsung coba Pakai blender ini ya guys Ini blender Kita singkirkan dulu ini Si bohlamnya ya guys Kita langsung pakai blender nih guys Nih Bisa dilihat ya 190 Watt nih guys Power 190 Watt Dan kita akan langsung lihat Di Stop kontak Yang belum memakai alat ya guys Kita nyalakan dulu ininya ya Wattnya nih guys Ini Wattnya ya Nah Ini sudah menancap Di stop kontak Dan bisa dilihat ya Terukur 101 Watt ya guys 101 Watt Berarti tidak ada 190 Jadi terukur disini 101 Watt ya Nah Kita akan langsung coba Disini ya Di stop kontak Yang sudah memakai alat ya Ini sama ya Posisi 0 nih guys Saya langsung tancap Kembali nih guys Sama ya Hampir sama ya Oh Beda 5 Watt ya Beda 5 Watt Tapi tidak berpengaruh Ke mesin ini ya Masih kencang 96 Watt ya Mantap guys Hanya terpaut Berarti tadi 101 Watt Dan sekarang 96 Watt Berarti 5 Watt ini Lebih hemat Dan juga putarannya Masih kencang Oke Langsung kita cek Ampernya ya guys Langsung cek Ampernya Kita cabut dulu Ini guys nih Kita cek Ampernya ya Di posisi Amper Nah ini posisi 0 ya Amper Di posisi Amper ya Oke Kita langsung Cek disini ya Cek disini Di setok kontak ini Di posisi Ampernya nih guys Nah ini posisinya 0 ya Dan kita langsung Tancap nih guys Oke Sudah kelihatan ya 507 Amper Sudah kelihatan ya 507 Nah Langsung kita coba Disini ya Berapa Amperkah Apakah akan drop 501 Ya guys 501 501 498 Ya Nah 498 Jadi 498 Tadi 501 Ya Sangat Kencang Sekali ya Nah Ini sudah ya Amper dan Wattmeter Perbedaannya Hanya tipis Saja ya Memakai alat ini Nah alat ini Kecanggihannya ya guys Kecanggihannya nih Ini Kalau sudah begini Lalu ini Ditancap Seperti ini Ini menyala Dan ini Kalau Coslet ya guys Kalau coslet Ada perangkat coslet nih Saya cosletkan dulu Ini adalah Staker ya Seperti biasa nih Di coslet nih Nah Ini di cosletkan Ini tidak akan Jeglek ke KWH Ya guys Tidak akan Jeglek nih Ini sudah coslet Dan ini saya akan Tancap nih guys Ini Ditancap langsung guys Maka Si lampu pijar ini Akan padam guys Nah Bisa dilihat Padam guys Dan bila Tidak ada coslet Ini dicabut kembali Ini nyala kembali Ya guys Oke Mantap sekali ya Jadi begitu ya Canggihnya Dan juga Hematnya Dan ditambah lagi Irit Sekaligus Multipungsi Anti jeglek Super kuat Dan juga Super hemat Oke Mungkin sekian dulu ya Untuk videonya Dan buat teman-teman yang Telah menyimak Videonya Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menemukan channel saya Jangan lupa like, komen, share Dan subscribe-nya ya guys Biar saya semangat terus Mengupload video-video terbaru Yang lebih bermanfaat lagi Untuk teman-teman semua Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Sampai ketemu di video-video berikutnya